Halo bosku, selamat datang kembali di BosaTV Oke, di video kali ini kita akan membahas HP iPhone lagi ya bosku Udah lama kita gak pernah berdiskusi tipis-tipis bareng mengenai HP iPhone ya bosku Karena ya kalian tau sendiri bahwa channelku itu masih kecil loh bosku Jadi aku harus mengumpulkan dana dan persiapan yang banyak gitu loh Kalau untuk mereview HP iPhone yang lebih baru juga gak bisa gitu loh Masih YouTuber kecil Jadi kita akan membahas HP iPhone 8 Plus di tahun 2023 Apakah masih worth itu atau enggak kita bisa berdiskusikan bersama ya Untuk HPnya sendiri pastikan kalian Aku boleh boleh ngomong kepada kalian ya di video sebelumnya itu Bahwa kalau bisa itu kita membeli HP yang kes-kes aja bosku Jangan mengutamakan gengsi Jangan menirukan YouTuber-YouTuber besar itu Ya semua hanya omong kosong dan ingin mencari view ya Karena mereka kan pendapatannya lebih besar Jadi mereka bisa membeli apa yang mereka mau Tapi tidak menjelaskan secara spesifik bahwa penonton itu kan Gak semuanya gajinya itu di atas 20 juta kan gak semua bosku Ada yang di tiap-tiap kota kan ada yang UMR Bahkan ada yang di bawahnya UMR ya Tergantung kota masing-masing tinggal Jadi kita akan mereview iPhone 8 Plus di tahun 2023 Menurutku worth it-worth it aja ya bosku Asalkan yang pertama itu normal ya Secara tombol-tombol gini itu normal Untuk unitnya sendiri ini aku inter ya Inter Amerika ya kebanyakan inter Amerika Untuk tombol-tombolnya itu yang penting Normal kamera dari LCD Nah ini sekalian absen dulu ya bosku Biar gak di kick sama YouTube Ini tentang Yang penting normal Terus pastikan Jangan lebih yang bypass ya bosku Pastikan itu icon Icon iCloud ICloudnya itu kosong aja ya Ini inter LLA Terus internalnya 256 Ya kalau untuk di tahun sekarang kan 256 Itu sangat lega ya bosku Minimal 128 Kalau bisa ya 256 yang mentok Karena ya semakin tahun itu Aplikasi banyak yang update Dan Yang aku suka dari iPhone 8 Plus ini ya Bautinya juga udah kaca ya bosku Jadi gak begitu Kalau dibilang Gini ya rata-rata YouTuber besar tuh Gini mereview HP lama tuh Wah Ini tentang Tentang bezel Tentang bezelnya yang Bezel atau dagunya yang masih tebal Itu gini lah Logikanya itu Kan iPhone 8 Plus tuh rilis di tahun 2017 Sampai 2018 Nah Namanya tahun segitu ya Meta layar poni itu belum ada ya bosku Untuk yang Seri iPhone poni kan Seri 10 itu kan 2018 2018 kalau gak salah Amanya kayak itu Jangan disamakan Sama HP model 2023 Apalagi kalau diperbandingkan dengan HP Android Ya itu gak Madsen aja lah Dipikiranku YouTuber besar itu Wah Menurutku Kok omong kosong gitu loh bosku Aku gak Emang gak suka sih YouTuber besar kan Banyak yang Bilang Ah ini dagunya Bezelnya Bezelnya itu Yang Atas sama bawah itu Masih tebal gini Kalian itu YouTuber besar itu Udah gak bisa Bikin HP Tapi kebanyakan kritik Terus Masih Cacicu Ini itulah Ya namanya juga YouTuber itu kan Mencari View ya bosku Dan Merekomendasikan HP yang paling bagus Sedangkan HP yang paling bagus Kan juga Dananya juga bagus Bahwa gak semua orang Bisa membeli Oke lah Semua orang bisa membeli Tapi Apakah semua orang Bisa membeli HP Dengan HP iPhone Yang terbaru dengan Uang cash Kan gak bosku Dan sekarang tuh Pembayaran untuk Untuk membeli HP iPhone Sudah dipermudah ya Kayak di Kredit Shopee Pay Credivo Gitu kan Banyak ya bosku Tapi kalau untuk Secara spesifik Suruh Beli cash Kan ya Semua orang kan Kebutuhan kan Beda-beda lah Masing-masing Dan penghasilan orang itu Tidak bisa dipaksakan Sesuai YouTuber Besar lah Oke kita lanjut ke Body ya Kalau body menurutku ini Namanya Pihak Apple ya Pihak Apple itu Tidak ingin menghabus Modelnya Dengan home button Ya nyatanya Di Seri Apa itu SE Generasi 3 Masih menggunakan Home button Bahkan masih kecil Ya ukurannya Masih layar 4,7 in Terus baterainya Juga masih kecil Nyatanya Tapi chipset yang Digunakan Setara dengan iPhone 13 Dan iPhone 14 Di logikanya Kan kayak gitu Apakah YouTuber Juga bisa membuat HP iPhone Atau meraket Desain Kan enggak Ya cuma bisa Ngeritik aja Kalau ini Masukanku sendiri Kalian mau dengarkan Ya silahkan Kalau enggak ya Bodoh amat Gitu loh Mungkin aku bisa Bicara kayak gini Di teman Enggak Enggak begitu dianggap Tapi kalau Aku cerita Kita diskusi Di Youtube ini Kan lebih Bisa Ada Masukkan lah Satu sama lain Nah kalian Kalau enggak setuju Bisa komen di Kolom komentar Kalau enggak ya Kalian bisa Komen juga Atau dislike Juga enggak apa-apa Aku cuma ingin Mengeluarkan Untek-untek aja Sama YouTuber YouTuber besar Itu Kenapa kok enggak worth it Ini gini Sekarang kalau HP Terus kita membahas Kalau secara IOS ya Kalau secara IOS Di iPhone 8 Plus Ini memang Tidak Mendapatkan IOS 17 ya Tapi apakah Itu menjadi halangan Kalian untuk membeli Kan enggak juga ya Terus gue Aku selalu Merekomendasikan Kepada kalian Yang penting itu HPnya normal Dan support Masih support Kayak Sosmet ya Yang sosmet Contoh Contoh Kayak gini ya Sosmet-sosmet Lens Whatsapp Tiktok Kan masih Masih bisa Buat Jangka panjang Asalkan HPnya itu normal Gitu aja sih Terus LCD Nya juga Bedanya apa Ya kalian bisa Kalau Kalian memang Enggak paham Kalian bisa Mengajak Teman kalian Yang lebih paham Untuk Menemani Membeli HP iPhone Yang kalian inginkan Kalau untuk HP iPhone 8 plus Ini digunakan Untuk Daily Driver Apa HP utama Ya menurutku Masih Kuat-kuat Aja ya Karena Baterainya Yang lebih besar Apalagi ini Aku liatin Untuk BH nya Sendiri BH 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 itu Bukan kotang BH itu Baterai Hilt Ya ini kan Masih 100% Juga Jadi ya Aman-aman Aja Kalau Kalian Tanya Kok masih 100% Itu Jelas Udah Gantian Karena HP ini Juga Cukup Berumur Untuk Kalau Untuk Fitur Apalagi Aku Enggak Begitu Mengikuti Fitur iOS D16 Karena iOS D16 Itu Lebih Ketampilan Aja Bidadi Tampilan Aja Kalau Untuk Spesifik AP Iphone 18 Kalian Bisa Browsing Di Internet Aku Gak Mau Ingin Sok Tau Gini Gini Itu Antutu Wah Gak 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 Gitu Sih Semua Itu Bisa Kita Coba Rasakan Sendiri Karena Kalau Aku Mencobanya Ini Lancar Belum Tentu Juga Kalian Di Kalian Itu Bisa Segitu Atau Untah Itu Buat Mesti Multitasking Terus Untuk Gamer Beda Beda Karena Galeri Kita Beda Beda Masa Kita Samakan Gitu Juga Dan Untuk Fitur Yang Dari Spesifik HP Ini Yang Aku Suka Karena Iphone 8 Pesity Sudah Pake Kaca Terus Sudah Support Wireless Charging Kalau Untuk Nge-charge Sendiri Di 18W Support Untuk Fast Charging Kalau Sedangkan Aku Pernah Bahas Ini Tentang Charger Sedangkan Iphone 7 Kebawah Belum Support Charger 18W Atau Belum Support Fast Charging Jadi Jangan Sekali-kali Kalian Memaksakan HP Tua Di Iphone 7 Sampai Kebawah Jangan Menggunakan Charger Fast Charging Kalau Bisa Itu Yang Adaptor 5W Itu Untuk Mengurangi Hawa Panas Saat Kalian Menggunakan HP Iphone Yang Seri 7 Kebawah Bukannya Bisa Merda Panas Kalau Kalian Paksa Pake Fast Charging Juga Enggak Enggak Kuat Juga Pasti Lebih Kelemot Walaupun Iphone Terkenalnya Enggak Enggak Lemot Tapi Kalau Kalian Paksa Juga Enggak Baik Aku Juga Sering Nonton Di Postingan Soalnya Banyak Sekali Yang HP Seri Iphone 7 Kebawah Itu Masih Menggunakan Charge Part Charging Dan Kalau Untuk Pasaran Hp Ini Iphone 8 Plus Kalau Di Postingan Facebook Kalau Yang Internal 64GB Masih Di Angka 2.700.000 Sampai 800 Sedangkan Yang Iphone 8 Plus Dengan Storage 256 Kayak Gini Itu Masih Kisaran 3.000.000 Keatas Terus Apa Terus Misalnya Ada yang Tanya Bahasa Tria Mending Iphone 8 Plus Atau Iphone X Ini Aku Jawab Sekalian Disini Kalau Kalian Gak Suka Kalian Bisa Skip Video Ini Kalau Kelamaan Kalau Menurut Aku Sendiri Emang Bagus Di Iphone 10 Selain Dia Layarnya Udah Pone Dan Layarnya AMOLED Kalau Untuk Spesifik Chipset Sama Sama Chipset A11 Terus Tidak Mendapatkan IOS 17 Sama 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 Tergantung Kondisi Sama Sama Tergantung Kondisi Hp Yang Banyak Minus Yang Ma Terus Kita Saat Memilih Itu Kalau Dibandingkan Sama XR Melih Memilihkan Iphone 8 Plus Karena Kalau Iphone XR Itu itu menurutku iPhone yang paling enggak aku suka ya ini jujur aja ya bosku aku juga pernah member perbandingin HP iPhone XR sama iPhone 17 itu pernah lah nah pernah ada debat di video sebelumnya lah kalian bisa lihat bahwa iPhone XR itu layarnya juga belum belum amoled terus kerapatan PPI nya lebih lebih rapat ini bosku daripada daripada iPhone XR jadi ya kalian bisa secara spesifik bisa melihatnya lah bisa melihat spesifikasinya itu dari mana terus sama RAM nya juga sama-sama tiga bedanya chipset aja sih sama model HP nya udah layar poni kalau dibilang kalau ini kalau suruh suruh memilih ya antara iPhone 8 plus sama iPhone XR aku lebih memilih iPhone 8 plus tapi kalau sedangkan perbandingan antara iPhone 8 plus dan iPhone 10 aku lebih memilih iPhone 10 ya karena beda di layar aja sih bosku logikanya gini eh logikanya gini kita kita main logika lah eh satu cangkir kau sang satu sloki lah sloki cat cangkir gitu ya bosku kita kasih air sama mangkok-mangkok yang besar kita kasih air logikanya kalau satu mangkuk cangkir ini yang kecil ini kasih kita kasih tinta warna hitam dan mangkok yang besar ini sama-sama ada airnya kita kasih tinta warna hitam pasti yang yang lebih pekat layar layarnya mana bosku ikan yang yang lebih pekatkan di warna cangkir ini ya bosku daripada yang dimangkok inilah logikanya seperti itu ya kalau kalian paham kalau nggak kalian nggak paham ya nggak apa-apa lah aku cuma ingin membuktikan aja kalau layar amoled itu lebih lebih enak bosku kalau untuk melihat film biru di Twitter gitu lebih enak dan ke coba kalian kokot tulis komentar jika masih ada yang menggunakan iPhone 8 plus ini bagaimana menurut kalian ya kalau menurutku bahwa masih worth ada asalkan semua normal ya bos aku aku selalu memilih HP atau unit itu yang normal bahwa kalau lecet-lecet pemakaian biasa sih wajar namanya HP juga udah lumayan lama yang penting itu normal semua dan jangan sekali-kali kalian membeli HP Bypass ya Bypass itu datanya kebanyakan susah dihapus bosku pastikan iCloud kosong dan all operator ya kalau untuk sinyal juga ini lancar-lancar jaya ya ini delkomsel jadi sekian dulu ya bosku dari video Bosat TV dari Bosatria ya semoga semoga bermanfaat pastikan kalian membeli HP atau barang elektronik sesuai kemampuan kalian jangan memaksakan kehendak ya kalau jangan memaksakan kehendakmu ingin itu ini ini dan jangan gengsian lah kalau ada yang aku aku juga pernah memakai iPhone 7 itu buat daily driver sampai saat ini juga nggak masalah nggak ada yang ngelok-ngelok atau mengecekku ya kalau ada yang mengecek sikat aja ya bosku jadi sekian dulu ya see you next video